Apa bedanya arsitek dan teknik sipil? Ternyata banyak yang belum paham bedanya arsitek dan teknik sipil atau civil engineering. Mengenai info dari Wikipedia, arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur atau rancang bangun. Arsitek sendiri berasal dari bahasa latin itu architectus atau bahasa Yunani architecton, yang artinya master pembangun. Archi yang artinya ketua dan tecton yang artinya pembangun atau tukang kayu. Sementara teknik sipil adalah salah satu jibang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara merancang bangunan, khususnya urusan struktur dan infrastruktur untuk memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Bagi besar bahasan teknik sipil berkaitan dengan konstruksi. Teknik sipil berbeda dengan arsitektur tetapi dalam pelaksanaannya saling berkaitan khususnya proses perencanaan dan desain bangunan. Jadi arsitek itu memiliki tugas di awal perencanaan sebelum kita mau membangun rumah. Dari tanah kosong, mau kaya apa nih rumahnya? Mau kaya gimana bentuknya? Mau kaya gimana tampaknya? Warnanya mau kaya gimana? Sementara teknik sipil lebih spesifik mengenai kekokohan bangunan. Seperti fondasinya seperti apa? Sedalam apa? Tiangnya segede apa? Tetapnya konstruksinya seperti apa? Tahan gempa nggak? Tahan longsor nggak? Jadi udah paham kan bedanya antara arsitek dan teknik sipil? Ruang lingkupnya, pekerjaannya pun berbeda karena sekolahnya pun juga berbeda jurusannya.